Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menandatangani kerjasama politik dengan Perindo. Kerjasama politik ini untuk memenangkan pemilu 2024 termasuk memenangkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU. Perindo merapat, kekuatan koalisi PDI Perjuangan bikin ketar-ketir kubu Surya Paloh? Ditulis oleh widodo spdcwar.com Haritanu Sudibyo bersama Gerbong Perindo merapat ke kubu PDI Perjuangan per Jumat 10 Juni. Lewat suatu pertemuan resmi yang dihadiri oleh Ganjar Pranowo dan Megawati Soekarnoputri. Juga para elit partai pemenang pemilu dan pilpres dua kali beruntun itu. Pergabungnya Koheru Tanu dipastikan juga akan membawa seluruh kekuatan relasi dan medianya yang tidak bisa dianggap remeh. Guna memperkuat koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sekaligus menambah semangat siapa saja yang berada di kubu koalisi partai banteng bermoncong putih itu. Pergabungnya Koheru Tanu tentu menjadi berita mengembirakan yang langsung mendapat respon positif dari Ganjar Pranowo yang langsung mengunggah foto dirinya bersama Koheru dengan memasang caption Uhui, akhirnya Pak Hari mau ikut lari. Terdengar agak menyindir nih Pak Ganjar. Kan sempat ada bakal capres sebelah yang kabarnya berpotensi batal itu yang menyindir aktivitas lari gubernur Jawa Tengah itu, ya kan? Orang itu belum tahu rasanya sih kalau lari atau jogging didampingi Koheru dan pasukan perindunya akan asik banget. Setidaknya lebih asik dan seru daripada lari ditemani novel Mamukmin, Sahroni, dan Fadlison. Apalagi kalau lari atau joggingnya dilakukan sambil nyanyi Mars yang terkenal itu dengan lirik awal Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan Semakin seru kalau lantas disambut teriakan Ganjar siji, ganjar kapeh Hadirnya gerbong Koheri tampaknya akan menjadi magnet yang bisa jadi menarik dua atau tiga partai lagi buat merapat Plus membuat ketar-ketir kubu surya paloh Karena bisa saja Partai Demokrat tergiur dan mulai berpikir untuk ikut merapat ke sana Apalagi kalau sampai akhir Juni 2023 nanti Elektabilitas Anis semakin turun Dan kubu demokrat merasa tidak ada jaminan buat AHY Untuk bersanding dengan Anis Baswedan pada Pilpres 2024 nanti Eh maksudnya bersanding untuk kalah bareng gitu loh Kan tampaknya mustahil untuk menang Kalaupun mereka akhirnya maju dan nekat bertarung pada Pilpres 2024 nanti Ya enggak? Jadi saya mau menutup ulasan kali ini dengan mengucapkan selamat bergabung kepada Kohari Tanu Sudipio beserta seluruh pasokannya Bagi saya, kalian bergabung di koalisi yang tepat dan itu sama sekali bukan langkah sembrono atau main-main Karena kalian bergabung dengan partai yang sudah berpengalaman Tidak hanya untuk memenangkan pemilu dan Pilpres Tetapi yang pernah membawa Jokowi sejak menjadi wali kota Surakarta Gubernur DKI Jakarta sampai dua edisi terakhir Pilpres Tanpa pernah kalah It's a really good and smart choice, Kohari Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Kita pun dibuat penasaran Kira-kira pertimbangan apa yang dipakai oleh penyelenggara Karena perhelatan yang dahulu terbukti merugi Kini malah diulang Formula E rugi lagi Bazar Capres garu-garu tak gatal Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di SeaWorld.com Fakta dari perhelatan Formula E tahun 2023 Tanggal 4 sampai dengan 4 Juni di Jakarta Tampaknya sulit akan menjadi modal politik Bagi para pendukung bakal Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswiden Bagaimana tidak? Semula mereka dengan sinis meminta pengkritik Digagasnya ajang ini tahun lalu Guna menarik ucapannya Karena tahun ini justru ajang serupa dikelar Publik tentu tidak mudah Melupakan rentetan kejadian yang baru terjadi setahun yang lalu Ketika demi program mercusuar sang gubernur ketika itu Anggaran fantastis digelontorkan tanpa restu legislatif Tak urung mayoritas fraksi DPRD mengultimatum gubernur Karena pembayaran komitmen fee kepada pemilik otoritas pelapan kuda besi ini Menguras kocek pemprov sangat dalam Kita pun dibuat penasaran Kira-kira pertimbangan apa yang dipakai oleh penyelenggara Karena perhelatan yang dahulu terbukti merugi Kini malah diulang Dan tidak pelak menjadi bahan olok-olok bazar semantan kepada penantangnya tahun lalu Dugaan sementara penyelenggara mungkin ingin mengurangi kerugian sebelumnya Yang berasal dari pengeluaran di muka kepada pihak federasi otomotif dunia Sebagai pemilik eksklusif lomba Dan nilai nominal yang luar biasa mahal itu Tidak mungkin ditarik lagi Meskipun lomba berikutnya tidak dilaksanakan Jadilah lomba tersebut terpaksa digelar untuk kedua kali Ibarat sudah telanjur basah Maka keputusan darurat yang berbau spekulasi akhirnya diambil Mirisnya pihak sono merasa di atas angin Dengan keputusan pengulangan ajang tersebut Mungkin guna mengekspresikan rasa puasnya Mereka mengecam para penentang keputusan junjungan mereka yang dulu dianggap kontroversial Kali juga ketika melihat panutannya nonton dengan membayar tiket sendiri Sementara pejabat gubernur datang dengan menenteng undangan Mereka merasa ada diskriminasi kepada sang mantan Kalau modelnya seperti ini Kenapa tidak sekalian seluruh bazar anis minta diundang Sudah membuat anggaran pemprov terkuras demi mengatrol popularitas Sekarang minta digratiskan pula Kalau dikalkulasi kelebihan bayar komitmen fee Yang hingga sekarang tak tahu junterungannya kemana Apakah masih kurang Sehingga tak ikhlas membeli tiket sendiri Justru dengan cara itu dia akan merasa lebih baik Karena dirinya dapat mengurangi kerugian yang dibuatnya dulu Bukan begitu cara berpikirnya Entahlah jika memang para bazar sang mantan merasa tak cukup Dengan kerugian berulang yang ditelan penyelenggara Bahkan jika kerugiannya tak seberapa Setelah kalkulasi terakhir Mereka mungkin akan berpikir ada jasa sang junjungan Bagaimana menurut Anda? Pabungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangharap Yang ingin all out terjun ke politik Disambut positif pengurus pusat PDI Perjuangan Namun Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat Mewanti-wanti Kaisang Tentang adanya aturan yang mengharuskan Satu anggota keluarga tak boleh berbeda-beda partai politik Kaisang Datang PKS Depok Ancang-Ancang Ditulis oleh Dehonopra Setio di Siwar.com Dominasi 20 tahun oligarki partai keadilan sujahtera atau PKS di kota Depok Selalu menjadi isu politik musliman tiap 5 tahun Sebagai salah satu kota penyangga ibu kota DKI Jakarta Mustahil Depok mensejajarkan diri dengan megapolitanya Jakarta Depok menjadi kota tanggung besar tidak kecil juga bukan Kota yang fokus menjadi lokasi hunian yang tak jauh dari Jakarta Orang-orang yang sebagian mencari nafkah di Jakarta bergaya hidup metropolitan Namun lebih memilih tinggal di Depok Kota yang nyaris tanpa keberadaan pabrik atau industri besar Kalaupun ada hanya hitungan cari